Menyambut hari ibu pemisah Ketua DPR Provinsi Jawa Barat, Ina Purwadewi Sundari bersama pimpinan dan anggota ikatan keluarga istri anggota Dewan DPR Provinsi Jawa Barat menggelar bakti sosial. Baksos dilakukan di Kabupaten Majalengka dan Cirebon. Ina berharap semakin banyak perempuan di Jawa Barat yang maju dan masalah mengenai ibu dan anak bisa semakin diminimalisir. Dalam rangka menyeambut hari ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember, Ketua DPR Provinsi Jawa Barat, Ina Purwadewi Sundari bersama pimpinan dan anggota ikatan keluarga istri anggota Dewan DPR Provinsi Jawa Barat mengadakan bakti sosial. Baksos dilakukan untuk kaum lansia dan anak-anak yatim di Desa Sepat, Kabupaten Majalengka, serta bantuan untuk Dina Sosial Provinsi Jawa Barat di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita atau BRSKW di Palimanan, Kabupaten Cirebon. Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita merupakan panti rehabilitasi untuk wanita tunasusila, tangkapan dari Dina Sosial dan Sapo PP di daerah-daerah rawan prostitusi di Kabupaten Kota di Jawa Barat. Saat dalam rehabilitasi di BRSKW selama tiga bulan, mereka mendapatkan pelatihan seperti memasak dan menjahit yang hasilnya dipamerkan dan dijual. Ketua DPR Provinsi Jawa Barat, Ina Purwadewi Sundari pun sempat memberikan kadede untuk para wanita yang sudah selesai direhabilitasi dan akan kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Ina Purwadewi Sundari mengatakan dengan telah dijalaninya masa rehabilitasi, diharapkan mereka tidak akan kembali menjalani aktivitas lama mereka. Dengan diberikan pelatihan bisa dimanfaatkan untuk merubah nasib mereka di kemudian hari. Ina juga mengharapkan dengan semangat Hari Ibu, semakin banyak perempuan-perempuan di Jawa Barat yang maju dan masalah mengenai perempuan, ibu dan anak bisa semakin diminimalisir. Mereka sudah melalui program 3 bulan, program rehabilitasi. Kami berharap besok mereka akan kembali ke keluarga, akan kembali ke keluarga besar, kembali kepada anak-anaknya. Saya berharap mereka bisa memanfaatkan dari ilmu yang 3 bulan ini didapatkan. Dan tentunya merubah nasib, tadi juga banyak yang sudah belajar agama, kemudian belajar keterampilan. Saya harapkan ini bermanfaat bagi kehidupannya ke depan dan makin baik lagi tentunya harapannya ke depan juga mereka ingin wira usaha, wira usahanya bisa sukses ke depan. Terima kasih.